Bersambungnya jadi gelap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini Mang Dayat lagi ada di Campang Tigo Hadirnya Mang Dayat disini masih dalam rangka melanjutkan tugas dari Universitas Terbuka Palembang Dalam penelitian mengenai pemerintahan Marga di Oku Timur Namunnya penelitian Marga dah bisa terlepas dari peran para Puyang Dan salah satu Puyang yang paling dikenal disini adalah Puyang Tuan di Pulau atau Tan di Pulau Dan sebelum kita lanjut Mang Dayat ingetin dulu ya Tolong di subscribe dulu channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Selalu Mang Dayat doa ke penonton Mang Dayat bahagia selalu dan jauh dari musibah Wom Palembang ada di Pangku Sare Adi Jonjong Selamat menikmati Mudah-mudahan mendekati kebenaran tentang sejarah Puyang Karena sejarah ini adalah berdasarkan cerita turun-temurun Puyang Tuan di Pulau ini adalah putra Sunan Gunung Jati Kemudian dia meneruskan da'wah agama Islam dari Cerbon Ini ibunya itu kempang kuning dari Cerbon Nah kemudian beliau ini melanjutkan perjalanan dari Cerbon ke Lampung Di Lampung itu disebut Pangeran Bambu Seribu Jadi dia mengajarkan yang bambu Macam bambu gila kalau sekarang itu Terus dia langsung menyusul sungai Kehili Menurut cerita beberapa kali beristi Sampai disini istri yang terakhirnya Atau yang sebelah itu istrinya Namanya Rubiah Bulan Jadi ini suami istri Iya Rubiah Bulan Sampai dia ke Palembang Membantu Kehili di Ingsuro Menyebarkan agama da'wah disana di Palembang Iya dia mengakai perahu Dia berangkat ngajar itu Menurut aliran sungai Aliran sungai Jadi kapan sungai pasang Dia kesuruh Oh Ngajar disana Kemudian dia balik Nunggu Waktu menunggu suruh Jadi Harus pasang Jadi ceritanya Ada tanda dia ini Di perahunya itu Ada Ayam putih Berugo putih Nah cebice Disini Sungainya termasuk kering Sudah Kalau dulu Besak Jadi Perahu itu Sudah bisa merapat Sampai ke ujung Akhirnya kita turun di tengah Nah ini Pak Iani Salah satu darah sumber Yang ahli di Sejarah Oku Timur ini Nah ini Menuju ke Puyang Ya kan beliau ini Dene Katokanah punya barang Bagaimana silam Mano-mano Dari Lampung Bahkan Aduh di dendang Berhitung itu Aduh makam Tuhan di pulau Tapi setelah Diselidik Tempat sejadangnya Berhitung Sampai ngajar-ngajar ke sana Nah jadi Kalau menurut cerita Setiap ada tanjungan Setiap ada tanjungan Itu kan ada tanah menyorok Ada dusun Itu pasti ada muridnya Bahkan Setengah Kisahnya Yang Kiemorogan itu Termasuk murid beliau Menurut kisahnya Tahu kebenarannya Kita tidak tahu Jadi setiap Pasti ada keramat-keramat Yang Anak murid beliau Waktu Perang Banten itu Perang Banten itu Banten menyerang di sini Nyerang Palembang Nyerang Palembang Raja Banten itu Meninggal Tinggal lagi Ketemu Panglima Dengan Panglima Datanglah Ini Poyang Tuhan di pulau ini Katanya kamu itu Dua saudara kembau Coba buka dulu Topeng kamu Agar pendek buka Memang saudaranya Kembal Apa hasilnya dari perang itu Setelah dipertemukan oleh Tuhan di pulau itu Seluruh alat persenjataan Yang dari Jawa Dikumpul Dilucuti Kemudian dimakamkan Di Kortol Nah Dimakamkan di sana Seluruh senjata-senjata Seluruh senjata-senjata Seluruh senjata dari sini Dibawa pulang ke sini Masih ada Namanya Linggis Pemerah Banten Masih ada sekarang Yang senjata dari sini Dibawa ke sini Nama Belum desa dulu Masih kampung Kampung Serba Nyaman Dikembalikan di Serba Nyaman Yang Busali sekarang ini Yang Serba Nyaman sekarang ini Nah dari sanalah Timbullah Adat Timbullah Adat Itu Apa itu Acara adat Yang pencak silat itu Dari sanalah asalnya Dari Kisah Perang Banten Jadi Akad nikah itu Sudah akad nikah Arak-arakan Silat Betanggam Bukun Tau Ada lagi sambungannya Yang Waktu Perang Banten Jadi Kisahnya Dia waktu Kesini Dari Palembang Kembali lagi Kesini Dia ini Kenaik perahu Numpang perahu Nah Jadi Numpang perahu Dia ini Nimbo baik Duduk di tengah Kan Jadi Orang tukang satang Sama tukang Ini itu Tukang kayuhnya Itu marah Kan Katanya Bapak ini Numpang Numpang Cuman Nyedok baju Iya Iya Tidak berat Maksudnya Pekerjaan dia Nah waktu Betanak nasi Dia Cuman Numpang sebiji Bae nasi Ketan hitam Nah itu perjanjian Amun nasinya Jadi Hitam galo Katanya Jadi ketan hitam Makanlah Makanlah Punya aku Amun nasinya Putih Punya kamu Punya kamu Nah jadi Waktu sudah masak Dibuka Jadi hitam galo Jadi nasi dio Nah Tambah tak setuju Yang orang Nyatang sama Orang yang berkayuh itu Kata Punya ini Amun kamu keberatan Katanya Pacaklah aku Katanya Bersatang Ngambillah dia Ini Nyabut Bae Ini dari Buluh cawang Itu Bambu Tako akar-akarnya Dicabut Disatangkannya Telabuh di Banton Satu kali Nyatang Dorongan Jadi sampai ke Banton itu Tinggal palak Ini Baik Palak perahu itu Baik Yang lainnya Putus memutus Di perjalanan Kisahnya Sampailah Dia di Banton Oh Macam ini Banyak kita Orang tak tahu Jaman dulu Tentang Penghuburan Jaman dulu Bukan di kubur Yang digali tanah ini Bukan Nah Jadi raja-raja Dengan orang Orang yang mempunyai Karamah Di hormati itu Dicari tempat tinggi Bukan Boleh saja Dicari tempat tinggi Itu di Dalam kota Oh Kemudian upacara Keliling Kan penghormatan Kamu di dalam Islam itu Bukannya duduk Perhormatan terakhir itu Berdoa sambil Tenggak Nah Jadi saking sayangnya Orang zaman dulu Diambilkan tanah Nah Dionggokkan Ditinggikan Nah Sehingga jadi tanah ini Bukan ditimpa dengan tanah Bukan Oh ini jujuan kuat Yang tadi katanya masih Ini tadi siapa ini Tuhan besar Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan Bisa nambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau Mangce Bicek Senang dengan video Mang Dayat Tolong di like Dan komen membangunnya Share juga Kalau menurut Mangce Bicek Bermanfaat Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video